Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Jarmo Songha Perjalanan saya Menelusuri jejak-jejak keturunan Portugis terus berlanjut Kali ini saya masih berada di Kota Maumere, ibu kota Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur Ada yang unik Dan menarik di kota Maumere Jika biasanya Keturunan bangsa Portugis beragama Katolik, di kota Maumere ini Saya menemukan jejak-jejak Keturunan Portugis yang beragama Islam Bagaimana kah Kisahnya kemudian mereka Memutuskan untuk menjadi agama Islam Ini dia cerita selengkapnya Untuk Anda Berada di kota Maumere Dan sekarang saya sudah bersama dengan Maulud Dagama dan juga Murtir Dagama Jadi guys, salah satu sisi uniknya adalah Kalau kita tahu bahwa Bangsa Portugis Yaitu Dimana Marga Dagama Datang ke Sika Ataupun ke Kabupaten Sika ini Mereka datang untuk Menyebarkan agama Katolik Tapi ternyata Di antara sekian Banyak Warga Yang memiliki Farm Ataupun Marga Dagama Itu terselit Beberapa orang yang Ternyata dia Muslim Nah kita ingin tahu Bagaimana Awal mula Mereka Memeluk agama Islam Oke Sekarang mungkin dari Kak Bisa ceritakan Kak Jadi baik Perkenalkan nama saya Muftir Dagama Jadi sejarah Kenapa bisa Farm Dagama Atau saya Muftir Dagama Bisa Menjadi Muslim Atau Islam Itu dikarenakan Kawin Mawin Nah antara Bapak ini Yang farmnya Dagama Dengan ibu Akhirnya Bapak masuk Islam Ikut ibu Yang memang Aslinya memang Islam Sehingga Farm Dagama ini Ada yang Islam Karena kalau dari Bapak Farm Dagama ini Harus tetap Dibawa Dipakai Atau digunakan Di dalam nama Di belakang nama Jadi Walaupun ada nama Dagama Akan tetapi Tetap Muslim atau Islam Oke Nah terus Kalau dari Pihak Bapak itu Yang Marganya Atau farmnya Dagama Kalau dari pihak ibu Itu apa Dari suku apa Kalau ibu Turunannya suku Bugis Suku Bugis Bajo Apa Oke Sulawesi Dari Sulawesi Bone Oke Nah kemudian Dari pihak ibu Kan itu yang Suku Bone Ataupun suku Bugis ya Tadi Bugis Bajo Campuran gitu ya Ada gak Yang campuran Campurannya juga Dulu Mungkin nenek moyangnya Farm-farmnya Dari Portugis juga Kalau ibu Memang tidak ada Tidak ada Oke Nah berarti Kalau yang dari pihak Bapak Memang benar-benar Murni Farm-dagama Oke Kemudian sampai sekarang Turun-temurun Seperti itu Oke Nah terus Kalau kita merunut nih Dari pihak Kakek ke atas Itu dari awal Apakah memang mereka Sudah muslim Atau memang sebelumnya Katolik Kalau Kita Flashback kembali Yang turun-temurun Yang sebelumnya Memang ada yang muslim Dari Dari Deng seke Deng seke Deng seke Itu dia muslim Dari Bugis Makassar Kemudian menikah Dengan orang Agama Hanya Masalah sejarahnya Saya belum terlalu Paham Jadi ada orang-orang Yang memang Atau Keluarga yang Lebih Mengerti Lebih paham Dan bisa menjelaskan Terkait masalah itu Oke Nah terus Kakak semuanya Berapa bersaudara? Empat Bersaudara Bersaudara Oke Kakak yang keberapa? Ketiga Ketiga Mau lu? Saya yang keempat Yang keempat Oke Nah dari empat Empat anak ini Yang face-face-nya Seperti orang-orang Portugis Itu ada berapa? Yang kulitnya putih Pirang Rambutnya gitu Atau kulitnya putih Tapi rambutnya Agak-agak hitam Gitu Gitu Mungkin Dia Kalau yang Kakak dua di atas Ada? Ada juga Oh ada juga Mungkin ada Mirip-mirip Mungkin yang pertama Yang kedai Yang kedai Karena kami juga Belum terlalu Lihat secara jelas Oh gitu Karena waktu itu Masih kecil Masih kecil Oh gitu Karena yang Kebetulan Kakak Yang pertama Yang kedua Sudah Sudah Anwarbum Oke Nah terus Kan kalian Memakai Farm Ataupun Marga Dagama Gitu kan ya Kayak Teman-teman kalian Atau bapak ibu guru Kalian Di sekolah Gitu Kayak sering tanya gak sih Tentang Farm Dagama Sering Kalau mau lu gimana? Dia tanya Betul Asli 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 Farm Betul Dagama Saya bilang Iya betul Kemudian mereka tanya Dari mana Seluk beluknya Gimana sampai pakai Dagama Salasulnya Sudah saya jelaskan Gini-gini Oke Nah terus mereka Penasaran gak Kok kamu Islam gitu? Mereka penasaran Oh gitu Mereka tanya juga Kenapa sampai muslim Kenapa yang lain Katolik gitu kan Jadi saya jelaskan Gini Tanya gini-gini Oh gitu Menarik sekali Oke Nah kan kalian sebagai Marga yang memiliki Farm Dagama Dan memang di Keluarga Farm Dagama Baik yang muslim Maupun yang katolik Itu juga Farmnya Maksudnya dari segi Fasenya juga beragam ya Ada yang mirip-mirip Bule Ada yang seperti Sudah warga lokal Seperti itu Nah Untuk Misalkan ada kegiatan Kekeluargaan gitu ya Berarti kalian masih Dekat ya dengan Keluarga-keluarga lainnya Mungkin kalau yang kalian Sudah nonton video Kak Riri Juga nonton videonya Kak Rio Gitu kan ya Rio Dagama Gery Dagama Mungkin kalian akan tahu Bahwa mereka ini Masih saudara Saudara dekat ya Kak ya Gitu ya Cara garis keturunan Itu masih dekat Dan sering berkunjung Gitu Nah biasanya Kegiatan-kegiatan apa Kak Yang dilakukan bersama-sama Kalau kegiatan Yang dilakukan bersama-sama Biasa kegiatan pernikahan Acara kematian Itu masih dilibatkan Dalam acara itu ya Dan itu harus Itu wajib Kami juga hadir Sekalipun beda agama Kami tetap harus datang Iya karena itu kan Masalah kekeluargaan ya Jadi harus tetap disambung Silaturahminya Apapun agamanya gitu ya Oke Kalau misalkan Udah ibadah baru masing-masing Seperti itu ya Oke Nah terus Kak Saya ingin tahu Lebih dalam juga nih Mengenai Kan mungkin dulu Bapak Bapak gitu ya Itu belum meninggal Gitu ada pesen-pesen apa gitu Terkait Fam ataupun marga dagama gitu Ada gak? Kalau itu gak ada Karena memang Posisinya kita masih kecil Iya Belum mengerti Kayak misalkan Pernah gak? Atau dari neneknya Atau dari siapa yang bilang gitu Bahwa Oh kalian harus pakai Fam dagama terus gitu Untuk Ada Oh ada Ada yang bilang bagaimana? Harus memang menggunakan Fam dagama Karena Bapak memang Asli dagama Mas segalipun kayak muslim Tapi harus tetap dipakai Oh begitu Jadi sampai sekarang Masih terus dipakai Masih terus dipakai Oke Nah terus Kan Kalau misalkan Secara sepintas Di pasar Atau di apa gitu Mungkin secara sepensifik Mungkin karena face Kakak gak terlalu Menunjuk terlalu Bully banget gitu kan ya Tapi kalau Ketika sudah sebut nama Baru mereka tahu Oh ini dagama Ini berarti ini Keturunan-keturunan Portugis Yang menyebabkan Agama Katolik Di si Kak Nah terus Kalau dari kakak sendiri Selama ini Kan Kalau dengan Kekeluargaan Dan sebagainya Terus terjalin erat Terus kalau misalkan Kakak sendiri Penasaran gak sih Pengen mencari tahu Tentang sejarah Asal muasal Nenek moyangnya Kayak pengen tahu Ini sebenarnya saya nih Fam dagama dari mana Kayak bertanya-tanya Mungkin ke saudara-saudara Yang lebih paham gak gitu Kalau ingin mencari tahu Itu sudah pasti Nah karena Biar bagaimanapun Nama dagama ini Yang disematkan Pada nama-nama kami ini Semacam nama Yang memang Dari Portugis Nah jadi Rasa ingin cari tahu itu Sangat tinggi Makanya dimulai dari sekarang Dan bahkan adanya Kakak disini Membuat kami semakin ingin Mencari tahu Tentang hal ini Berbicara masalah perbedaan Itu tidak ada sekat bagi kami Kami tetap dagama Dan kami muslim Oh begitu Oke Nah terus ini menarik juga Kalau dari maulut sendiri gitu Rasa kayak pengen Mencari jejak-jejak Asal usul gitu Iya betul Saya juga Sebelumnya emang Punya keinginan Untuk mencari tahu Tentang hal itu Saya rencananya Mau pergi ke Keluarga saya Mau tanya-tanya tentang hal itu Termasuk yang di sini Di babko sini Sebelum saya Ceritanya banyak Tentang dia Dengan dia Karena dia Tahu banyak tentang Almarhum Bapak saya Oh begitu Gimana Gimana ceritanya Dia itu Apa Kauin-kauin dengan Ibu saya Dia tahu semua Makanya dari situ Saya rencana Mau ke dia Mau ceritanya tentang hal itu Betul Oke Nah terus Kalau kita lihat Spesifik Matanya Kak Maulut ini Coklat banget Coklatnya menyala Udah gak Jauh beda sama Kak Geri Jadi coklat banget Itu mungkin Jejak-jejak Portugis Yang tertinggal di matanya Oke Nah terus Kalau dari Bapak nih Mungkin Waktu kecil dulu Atau pernah dapat Dengan cerita Kalau perawakan Bapak Apakah itu Seperti juga Kak Geri Atau Tinggi besar Putih gitu Atau bagaimana Perawakannya Yang sempat Terlintas itu Banyak tinggi besar Tinggi besar Oh gitu ya Tinggi besar Hidungnya mancung Oh gitu ya Soalnya dulu masih terlalu kecil Jadi Karena apalagi Dulu kan hidupnya di Pulau ya Di Pulau Permaan Oke Jadi Pulau Permaan itu Ada di seberang Di seberang Mau Mere ya Oke Nah jadi Di sana juga Selain kalian Apakah di Pulau Permaan Ada juga Femdagama Atau hanya kalian Tidak Hanya kami Oh berarti Hanya kalian Femdagama Yang ada di pulau Karena Itu pun Karena Bapak kalian Dari sini Pindah ke pulau Baru Masuk ke sini Mau Mere lagi Oke Nah terus Berarti Kalau sekarang Ibu masih di pulau Ibu masih di pulau Oh ibu masih di pulau Oke Terus Buat kalian berdua Apa nih Pesen buat Teman-teman Yang ada Yang mungkin Di luar pulau Flores Gitu kan ya Tapi terus Pengen berkunjung ke Flores Apa pesan-pesan Yang ingin kalian sampaikan Pesannya Buat teman-teman Yang ingin berkunjung ke Flores Flores ini Terutama Mau Mere Itulah Pulau yang unik Atau kabupaten yang unik Apalagi Khususnya Kabupaten Sika itu Termasuk kami Berdua Ini ada Pemdagama Yang memang beda Ada yang Islam Ada yang Katolik Jadi Kami harapkan Buat teman-teman Kalau mau berkunjung Bisa Datangi kami Atau Kageri Atau Dagama yang lainnya Kita bisa sharing Bisa berbagi Apalagi mereka Sangat pelkam banget Saya disini Ini udah kayak Di akal keluarga sendiri Kayaknya gitu kan Datuk Udah langsung Disuguh-suguhin Semuanya Ya Allah Ini apa-apaan Tapi mereka Emang baik-baik banget Jadi Nanti kalian bisa datang sendiri Ngobrol-ngobrol banget Ngobrol-ngobrol banyak Dengan mereka Dari Mau lu Apa nih Pesan-pesan yang disampaikan Untuk para pengunjung Untuk para Mungkin travel-nya Backpacker Atau siapapun Yang ingin berkunjung Ke Flores Oh ya Baik Kalau dari saya Untuk teman-teman Yang ada di luar Flores Tentunya Sering-sering lah Mere Datang ke Flores Terutama di Mo Mere Kompetensi Karena disini Terkenal dengan Keragaman budayanya Terus Sektor Kelautan Afrika Juga Terkenal bagus Luar biasa Udah gitu Oke Oke guys Itu dia Obrolan saya Dengan Maulut Dan juga Kak Muktir Dua-duanya Memakai Pum Dagama Semoga Video kali ini Bisa membuka Cakrawala Anda Dan cara Berpikir Anda Tentang Pulau Flores Pulau Flores Menyimpan Banyak sekali Keunikan Tidak hanya Dari Bentang Alamnya Tapi juga Budaya Dan juga Raga Merupa Manusianya Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai jumpa Di video-video Berikutnya Jangan lupa Subscribe Like dan komen Channel Jarwo Songha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh